Halo everyone, welcome back to my youtube channel, apa kabar kalian hari ini? Suaranya masih agak bindeng karena aku baru aja kelar flu, sadar gak sih kalau setelah pandemi terus kita divaksin Gampang banget gitu loh buat kena sakit flu, batuk, demam, aku dalam 1 tahun bisa 2-3 kali kena flu Capek jujur tapi yaudah kita nikmati saja ya karena kita sudah divaksin gitu Dan yang mengeluhkan ini banyak sebenernya, apakah ini semua konspirasi? Oke skip, kita akan bahas sunscreen baru dari Wardah Yaitu Wardah UV Shield SPF 50 PA++++ Physical Sunscreen Serum Halo, it's Phoebe Ini adalah produk baru yang launchingnya itu kayaknya di bulan Juli Tapi aku baru beli produknya di bulan Agustus pas 88 kemarin Dan sempet sold out, aku gak pernah nyangka kalau ada produk Wardah yang bisa sampe sold out Padahal mereka ngeluarin produk tuh pasti jumlahnya banyak banget Dan harganya ini kayak paling mahal dibandingin sama sunscreen-sunscreen lain gitu dari Wardah Kenapa aku tertarik cobain ini? Karena sebenernya dengan kondisi kulit oily Agne Prone Skin Kita itu lebih dianjurkan untuk menggunakan sunscreen yang sifatnya itu physical sunscreen Cuman masalahnya adalah susah banget nemuin physical sunscreen yang gak white cast, gak perih di mata dan juga ringan di wajah gitu Makanya aku cobain ini karena dia tuh ada serumnya dan selain itu dia juga punya tekstur yang menurut aku cukup menarik untuk ukuran physical sunscreen yaitu water best Jadi mereka emang punya claim gentle dan juga zero white cast yang bikin aku wah ini harus dicoba sih dan harus di review gitu Jadi ayo kita bahas produk ini bareng-bareng apakah worth to try dengan harganya yang Rp70.000an atau cuma judulnya aja zero white cast tapi ternyata begini gitu Oke kita mulai dengan packaging Ada di tube dengan isi 30ml warnanya putih dan biru Wardah Aku suka ujungnya ini cakep banget jadi bikin keluar produknya tuh gak terlalu banyak dan beleberan Teksturnya watery base ini beneran ringan untuk ukuran physical sunscreen Ukurannya juga kecil, compact, enak untuk dibawa kemana-mana Nah yang bikin dia nyaman di kulit dan gak berasa panas atau gerah itu adalah dia punya 3 kandungan syuting ingredients yaitu Uji Kyoto Matcha, Heart Leaf dan juga Oatmeal Ketiganya ini punya fungsi untuk meredakan kemerahan yang bisa disebabkan dari jerawat aktif dan juga yang bisa disebabkan dari sengatan matahari yang terik banget gitu Menjaga kelembaban kulit, merawat dan juga memperbaiki kondisi skin barrier kita Lanjut ke penggunaan Di satu wajah aku akan total-totalin kayak gini Katanya ini bikin white case-nya itu lebih terhindarkan lagi kalo kita pake physical sunscreen Di wajah satunya aku pake secara normal Sunscreen ini udah ada SPF 50 PA++++ Jadi kalian bisa pake untuk outdoor dan juga kalian bisa reapply 3-4 jam sekali atau bahkan lebih kalo aktivitas kalian tuh bener-bener gak banyak kena matahari Kalian bisa liat ini sangat amat tidak ada white case, aku gak bilang minimal ini beneran gak ada white case-nya Ya ampun untuk ukuran physical sunscreen oke banget Tunggu 15 menit habis itu baru kamu lanjutin untuk pake makeup kamu Jangan langsung ditimpa makeup, catet baik-baik Oke kita lanjut ke honest review aku setelah aku pake produk ini sekitar 1 mingguan di berbagai aktivitas Aku udah pake dia di outdoor activity yaitu olahraga outdoor lari Dan dia bener-bener gak ada white case-nya sama sekali di wajah aku ya Dan gak ada rasa perih di sudut-sudut mata yang biasanya ditimbulin sama physical sunscreen yang bikin aku tuh agak sebel sama physical sunscreen Terus juga aku udah timpah dia dengan makeup dan so far menurut aku sama sekali gak mengganggu Juga dia gak bikin berminyak atau greasy saat digunakan atau beberapa jam setelah penggunaan Dan dia punya efek tone up yang menurut aku tone up-nya itu bukan tone up yang lebay Jadi kayak bikin tampilan kulit kita itu keliatan lebih cerah Bukan bikin kayak pake sesuatu atau dempuk Cuman karena dia physical sunscreen tentu akan tetap ada feeling ketika kita nyentuh wajah kita tuh Oh kita pake sunscreen gitu Jadi dia itu bukan yang meresap ke kulit kan Jadi dia memperangkap wajah kita Dan ya kita akan sadar kalo misalnya kita nyentuh wajah kita tuh Kita memang pake sunscreen kayak ada gapisannya lagi Sedikit lebih lengket dibandingin dengan menggunakan semical sunscreen yang memang langsung ngeresap ke kulit Cuman untuk ukuran physical sunscreen menurut aku ini udah sangat amat ringan Apalagi teksturnya tuh watery base yang gak berat di wajah Nah untuk kelemahannya aku gak tau sih ini berlaku untuk semua orang atau enggak Cuman aku tuh pake ini untuk ngegym beberapa hari lalu Dan aku liat di kaca kayak wajah aku tuh kusam banget gitu loh Aku gak ngerti apakah sunscreen ini tuh emang kurang cocok untuk digunakan indoor activity atau gimana Karena pada saat itu wajah aku tuh kayak ketara banget kusamnya Dan kalo misalnya kalian anak-anak motor yang suka motoran Tenang aja dia gak bikin debu-debu nempel walaupun dia agak sedikit lengket Aku udah cobain beberapa kali dan menurut aku dia gak bikin debu nempel Kenapa aku bahas ini? Karena ada sunscreen fisikal yang bikin debu nempel jadi kayak item disini gitu kalo motoran Nah ini sih untuk aku pribadi ya Enggak Cuman gak tau kalo jaraknya Jakarta-Bandung atau Bandung-Surabaya Lain cerita ya guys Nah untuk kelemahannya sendiri dia ini aman untuk semua jenis kulit Bisa untuk kulit kering, sensitif, berminyak, berjarawat sekalipun Terus dia non-comedogenic jadi gak akan mencetuskan komedo baru di wajah kamu Atau menambah kondisi komedo di wajah kamu Dia juga non-acneogenic jadi gak akan menimbulkan jerawat Jadi kalo udah jerawatan yaudah tapi gak akan bikin jerawat kamu tambah banyak atau tambah parah Dia no fragrance dan juga no alcohol Wardah memang seperti itu Menurut aku untuk harganya yang 70 ribuan dibandingin memang sama sunscreen wardah yang semikal Yang lainnya itu kayaknya ini paling mahal Dan memang iya sih Cuman untuk aku pribadi sih aku gak ngerasa masalah ya dengan produknya Karena kualitasnya memang oke dan jauh di atas rata-rata fisikal sunscreen pada umumnya Mungkin kalo ekspektasi kamu fisikal sunscreen itu berat Kalian harus coba ini dan pandangan kalian sama fisikal sunscreen pasti akan berubah sih menurut aku Nah untuk produknya akan aku taruh link pembelian produknya di description box Dan kalian kalo mau check out langsung check out aja Kenapa? Karena kemarin juga aku teh Kehabisan Sumpah Nger Warna bisa kehabisan gitu Banyak banget yang pengen cobain ini kayaknya gitu Aku taruh link pembeliannya di description box Dan kalo kamu punya pertanyaan untuk sunscreen ini boleh tanyain di kolom komentar aja Nanti aku akan jawab bisa-bisa aku Dan untuk yang nonton video ini sampai selesai makasih banyak Tonton dulu sebelum kamu bertanya ya Karena sering banget ada yang nanya teh Begini-begini-begini Padahal udah aku jelasin gitu di video aku tuh Ih capek Cuman aku teh Kalo gak dijawab takut di sekabalaga Gak sombong gitu aku coba Makanya skip dulu review aku untuk sunscreen Physical sunscreen Wardah yang keren ini Aku recommend ini sih untuk kalian coba Dan kalo misalnya kalian udah cobain produk ini Boleh dong komen kalo misalnya indoor Eh peng bikin kulit jadi keliatan kusang atau enggak sih gitu Apakah ada yang salah dengan aku pada hari itu gitu ya Nanti akan aku coba lagi deh untuk nge-gym pake ini Thank you for watching Sampai ketemu di video lain Bye Terima kasih